Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang akrab di Sapa Emil memberikan penghargaan kepada 20 pemuda berprestasi pada peringatan hari Sumpah Pemuda di halaman komplek Gedung Sate Jalan di Ponegoro, Kota Bandung. Kang Emil pun berencana akan memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk menduduki posisi direktur di setiap badan usaha milik desa atau BUMDES di Jawa Barat. Upacara Puncak Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi Jawa Barat digelar di halaman komplek Gedung Sate Jalan di Ponegoro, Kota Bandung, Senin Pagi. Dalam upacara tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi inspektur upacara dengan dihadiri seluruh ASN Setda Provinsi Jabar dan para pemuda berprestasi. Pada kesempatan tersebut, Emil memberikan penghargaan kepada 20 pemuda berprestasi di bidangnya masing-masing yang berasal dari kota dan kabupaten di Jawa Barat. Emil menegaskan, pemprov mempunyai program menempatkan para pemuda untuk menempati posisi menjadi pimpinan di BUMDES di seluruh Jawa Barat. Emil pun menantang para pemuda untuk dapat berprestasi. Yang begitu, saya titip di seluruh media seimbangkan supaya pemuda yang sedang mencari nilai yang haus informasi ini yang ada di benaknya adalah bahwa negara kita ini optimis karena penuh prestasi-prestasi yang diberitakan. Kalau semuanya hanya pemuda-pemuda yang bermasalah, seolah-olah kita ini dalam krisis yang menurut saya tidak begitu. Mari berbagi peran dan saya apresiasi pemuda-pemuda hebat di desa-desa dari mulai entrepreneur, mengubah lingkungan. Kenapa? Karena Indonesia itu negerinya indah tapi banyak masalah. Jadi perlu pemuda yang tidak hanya pintar tapi peduli. Kalau hanya pintar tidak peduli, masalah kita banyak. Diharapkan bentuk penghargaan ini dapat memicu semangat para pemuda untuk dapat menunjukkan prestasi di bidang masing-masing. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Peringatan Hari Sumpah Pemuda diharapkan menjadi momentum bagi generasi muda agar memanfaatkan teknologi dan media sosial. Di tahun politik seperti sekarang ini, muda-muda harus bisa menjadi penyari dan penangkal isu-isu hoax yang bisa mengakibatkan kericuhan. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-90, Pemka Bandung menggelar upacara bendera di lapangan upakarti Kompleks Pemka Bandung. Dalam upacara yang diikuti seluruh unsur organisasi pemuda dan musbida tersebut, Bupati Bandung selaku inspektur upacara meminta agar seluruh generasi muda, khususnya di Kabupaten Bandung, lebih menjaga kondusivitas. Terlebih di tahun politik seperti sekarang ini, muda-mudi harus ikut menjaga dan menangkal isu-isu hoax yang sering menyebar di media sosial. Muda-mudi juga harus memanfaatkan teknologi dengan bijak. Yang makna dari semua pemuda, bagaimana tadi, bagaimana tadi, bagaimana harapan kita semua, dengan dampak negatif dari unsur teknologi informatika, dari ICT, dari ICT, dari penggunaan teknologi informasi, yang saat ini ada dampak negatifnya, yang bisa lebih positif, ada dampak negatif, dampak negatifnya, yang harus kita waspatai, yang salahnya kita waspatai terus, membesar di Kabupaten Bandung, jantinya masalah ujaran kebencian, war, tapi ada LGBT, pergolongan bebas, ini yang terus kita ada, karena nanti kalau kena agulah seksual itu, mungkin mendapatnya berbencana alam. Tak hanya itu, generasi muda juga harus lebih kreatif dan inovatif, terlebih di era seperti sekarang ini, karena bisa menjadi lahan usaha, jika bisa berinovasi. Rezidia Berasaja, Bandung TV Terima kasih.